Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-maba Sesuai sekalian yang berbahagia Alhamdulillah kita bertemu kembali Dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih Kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2021 Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah Kalau sehat semuanya Baik kita awali Kita buka pembelajaran ini dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Siswa sekalian yang berbahagia Pada pertemuan yang lalu kita berbicara Tentang salat jamaqasar Salat jamaqasar dan jamaqasar Salat jamaqasar dan jamaqasar Pada kesempatan kali ini Kita berbicara tentang salat partuk Dalam berbagai keadaan darurat Nah Yang pertama Akan kita bahas dulu Tentang pengertian keadaan darurat Pengertian atau perintah salat Ya Adalah merupakan Perintah salat wajib Lima waktu berlaku untuk semua orang mukalab Artinya Ya orang mukalab itu orang yang sudah dibebani hukum Untuk melaksanakan kewajiban Termasuk mereka yang sakit Selama ingatannya masih ada Nah jadi Ya orang yang sakit pun Diwajibkan oleh Allah Untuk melaksanakan perintah salat Selama Akalnya Masih ada Ingatannya Masih Ada Salat Dalam keadaan darurat Maksudnya Atau artinya adalah Salat dalam keadaan terpaksa Atau Berbagai keadaan Karena Untuk melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi yang dimaksud dengan Salat dalam keadaan Darurat tadi adalah Salat dalam berbagai keadaan Atau salat dengan terpaksa Dengan melaksanakannya Dengan berbagai cara Nah Untuk apa? Karena Ya untuk melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Ya Melaksanakan salat dalam keadaan Berbagai keadaan tadi adalah Bisa salat itu dengan berdiri Kalau mampu Ya Bisa dengan duduk Bisa juga dengan Berbaring Dan tidur Telentang Ya Itu Untuk Alasanakan Perintah Allah Yang namanya salat Karena salat ini adalah Merupakan Ya Perintah Yang diwajibkan oleh Allah Yang merupakan Adalah kunci Daripada amal ibadah Yang lain Rasulullah 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 Bersabda Miptahul ibadah Assalah Kunci Segala ibadah Ibadah yang lain Itu adalah Salat Makanya dikatakan Ya dalam salat itu Barang siapa Kata Rasulullah Salatnya itu Baik Maka amal ibadah Yang lain Ikut baik Dan manakala Salatnya itu rusak Maka salat Maka ibadah Yang lain pun Akan rusak Pula Nah jadi salat ini Adalah Merupakan penentu Bahkan kata Nabi Awalu Mayusabbahu Alihabdu Yawmal Qiyamah Ibadah yang pertama Dinilai oleh Allah Dihisab oleh Allah Adalah Ibadah Salat Jadi Ya salat Jangan sampai kita Tinggalkan Harus kita laksanakan Karena adalah Merupakan kewajiban kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sesuai sekalian Yang berbahagia Melaksanakan salat Dalam keadaan Darurat Adalah Bentuk Kasih sayang Allah Kepada hambanya Ya Agar bisa Melaksanakan Perintahnya Karena Allah Itu Tidak mau Ya Membubani Kepada hamba-hambanya Itu Sesuatu beban Yang Hambanya itu Tidak mampu Untuk melaksanakannya Allah berfirman La yukallifullahu Nafsan Ilah Usaha Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Membubani Seorang hambanya Itu Ya Sesuai dengan Kemampuannya Jadi Allah Menjelaskan Dalam Al-Quran Itu Dalam surah Al-Baqarah Ayat 286 Allah Tidak Membubani Kepada Hamba-hambanya Itu Sesuatu Pekerjaan Sesuatu Perintah Ya Kalau Dia tidak Mampu Untuk Melaksanakannya Bahkan Di dalam Melaksanakannya Pun Allah Tidak Memaksa Harus Begini Tetapi Allah Memberikan Keringanan Yang disebut Dengan Rukusah Ya Seperti Salat Tidak Bisa Berdiri Duduk Tidak Bisa Duduk Ya Berbaring Tidak Bisa Berbaring Terlentang Tidak Bisa Terlentang Isyarat Kalau Sudah Semuanya Tidak Bisa Kita Melaksanakan Tidak Bisa Melaksanakan Dengan Cara Semua Itu Kita Minta Disolatkan Saja Lagi Kita Yang jelas Meninggal Dunia Baik Kita Lanjutkan Ya Yusuf Sekalian Yang Bagian Bnya Adalah Macam Salat Dalam Keadaan Darurat Nah Yang Pertama Salat Dalam Keadaan Darurat Yang Pertama Salat Dalam Keadaan Sakit Ini Yang Pertama Nah Yang Pertama Dalam Keadaan Sakit Kita Lihat Cara Bersucinya Tata Cara Bersucinya Orang Yang Sedang Sakit Nah Cara Bersuci Bagi Orang Yang Sakit Untuk Melaksanakan Ibadah Salat Untuk Mengerjakan Salat Bisa Dibantu Orang Lain Ya Apakah Itu Istrinya Anaknya Atau Temannya Atau Sahabatnya Atau Kakak Atau Adiknya Ya Yang Membantu Di Dalam Ya Bersuci Atau Di Dalam Melaksanakan Ya Pembersihkan Hadas Ya Baik Hadas Besar Hadas Kecil Maupun Maupun Najis Tetapi Kalau Dia Tidak Tidak Mampu Saja Sendiri Ya Silahkan Dia Mengerjakan Dia Sendiri Kalau Sudah Tidak Mampu Lagi Dia Bisa Menolong Atau Minta Tolong Kepada Orang Lain Untuk Membersihkan Najis Yang Ada Di Tubuhnya Ya Dan Juga Hadas Kecil Atau Hadas Besar Yang Ada Di Badannya Ya Agar Dia Bisa Melaksanakan Melaksanakan Sholat Nah Kalau Dia Masih Mampu Ya Masih Mampu Menggunakan Air Ya Dia Menggunakan Air Tetapi Kalau Tidak Mampu Menggunakan Air Dia Bisa Dengan Tayah Tayamum Ya Nah Bagaimana Dia Tayamum Kalau Dia Bisa Mampu Masih Sendiri Silahkan Dia Tayamum Kalau Tidak Mampu Bisa Dityamumi Oleh Orang Orang Lain Baik Kita Lanjutkan Ya Yang B Tata Cara Salat Yang Baik Yang Tata Salat Tata Cara Salat Bagi Orang Yang Sakit Jadi Bagi Orang Yang Sakit Itu Ya Salat Tidak Sama Dengan Orang Yang Tidak Sakit Atau Orang Yang Masih Mampu Cara Melaksanakan Salat Bagi Orang Yang Sakit Adalah Sesuai Dengan Kemampuannya Maksudnya Kemampuannya Adalah Dia Bisanya Dengan Ya Dengan Apa Apakah Dengan Duduk Apakah Dengan Berbaring Apakah Dengan Tidur Terentang Apakah Bisa Dengan Isyah Isyah Nah Kalau Dia Mampu Dengan Ya Dengan Duduk Silahkan Dengan Duduk Ya Duduknya Bagaimana Ya Tentunya Duduknya Semampu Sebisa Di Dia Kalau Dia Mampu Dengan Cara Duduk Tersahut Awal Ya Atau Duduk Ya Duduk Ibtiras Silahkan Dia Dengan Cara Duduk Ibtiras Tidak Mampu Dengan Duduk Ibtiras Dia Duduk Dengan Cara Ya Bersilak Tidak Mampu Dengan Cara Bersilak Dia Duduk Dengan Cara Menguncurkan Kakinya Kedepan Nah Itu Seperti Itu Ya Tidak Mampu Dia Dengan Duduk Ya Tidak Kuat Lagi Dia Boleh Berbaring Ya Berbaring Yang Tentunya Seperti Mayat Yang Dimasukkan Kedalam Yang Lahat Ya Kalau Duduk Kan Persis Kita Menghadap Kekibat Tapi Kalau Berbaring Ya Itu Kita Ya Seperti Mayat Dalam Kubur Itu Kepala Berada Di Utara Kemudian Kaki Kita Berada Di Selatan Kemudian Muka Kita Menghadap Ke Arah Barat Sedangkan Belakang Kita Berada Di Timur Ya Itu Adapun Kaipiatnya Adalah Yang Pertama Apabila Mampu Berdiri Kerjakanlah Dengan Berdiri Kemudian Yang Kedua Tidak Mampu Dengan Berdiri Salatlah Dengan Duduk Ya Nah Duduk Tadi Sudah Dijelaskan Kemudian Tidak Mampu Dengan Duduk Salatlah Dengan Dengan Tidur Miring Menghadap Qiblat Ya Kemudian Yang Terakhir Apabila Tidak Mampu Dengan Miring Maka Berbaring Dengan Dengan Terentang Kaki Ke Arah Qiblat Itu Caranya Nah Kalau Kampat Ini Tidak Mampu Juga Bisa Dengan Isyarat Ya Kalau Sudah Isyarat Itu Berarti Sudah Orangnya Sudah Koma Siap Siap Saja Lagi Untuk Disalatkan Oleh Orang Banyak Siswa Sekalian Yang Berbahagia Baik Kita Lanjutkan Kemudian Yang Kedua Ya Salat Dalam Keadaan Dalam Kendaraan Nah Tadi Dalam Keadaan Sakit Dalam Kendaraan Nah Tata Cara Salat Dalam Kendaraan Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Kendaraan Darat Jadi Kendaraan Darat Ini Seperti Mobil Kereta Api Bus Ya Caranya Ya Ketika Bertakbir Dan Salatnya Kita Menghadap Kearah Kendaraan Melaju Yaitu Nah Apakah Apakah Kendaraan Itu Menghadap Qiblat Atau Tidak Itu Merupakan Merupakan Darulat Artinya Tadi Qiblat Itu Berada Dimana Mana Yang penting Kita Ketika Kita Ingat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kalau Dalam Kendaraan Darat Kemudian Kendaraan Laut Nah Kendaraan Laut Ini Adalah Itu Kapal Laut Ya Kapal Laut Kapal Besiar Yang Tentunya Cara Salatnya Adalah Ketika Takbir Itu Iram Handaknya Menghadap Kearah Qiblat Ya Mau Nanti Kapalnya Itu Lurus Saja Menghadap Qiblat Atau Mutar Kapalnya Tidak Masalah Ya Yang Jelas Kita Waktu Awalnya Star Awalnya Itu Usahakan Takbirnya Menghadap Qiblat Nah Nanti Kalau Kapalnya Mutar Mutar Apakah Kita Harus Mutar Juga Mencari Akibat Tidak Kita Salat Saja Ya Terus Sampai Sah Sampai Salam Kemudian Yang Terah Yang Ketiga Kendaraan Udara Nah Kendaraan Udara Ini Seperti Pesawat Terbang Ya Cara Ya Pelaksanaannya Atau Caranya Adalah Ketika Bertakbir Menghadap Kearah Pesawat Malah Melaju Nah Jadi Seperti Itu Ya Kita Sarat Di Dalam Kendaraan Ini Tidak Harus Kita Mencari Qiblat Ya Di Dalam Pesawat Itu Mana Qiblat Mana Qiblat Dimana Kamu Berada Disana Ada Allah Allah Berfirman Allah Berada Dimana Saja Kamu Berada Siswa Sekalian Yang Berbahagia Ya Itu Adalah Merupakan Ya Salat Tentang Dalam Keadaan Dalam Keadaan Darurat Dalam Kendaraan Baik Ya Sampai Disini Pembelajaran Ya Nanti Soal Ya Di Pembelajaran Ini Silahkan Nanti Kalian Buka Ya Di Halaman Atau Di Pembelajaran Terakhir Ya Soalnya Ya Nanti Bapak Buat Di Dalam Pembelajaran Ini Demikian Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sekalian Inilah Soalnya Ya Yang Pertama Soalnya Jelaskan Pengertian Salat Dalam Keadaan Darurat Yang Kedua Sebutkan Tiga Cara Salat Dalam Keadaan Sakit Yang Ketiga Sebutkan Tiga Cara Salat Dalam Keadaan Ya Itu saja Soalnya Silahkan Kalian Jawab Ya Di Kertas Kemudian Kalian Kirim Ke KI 3 Ya Itu saja Tiga Tiga